Hampir satu tahun sudah, Julia Perez kembali ke hari Bansang Ilahi. Namun sayangnya kepergian Juppe tidak lantas menghilangkan berbagai pemberitaan tentangnya. Salah satunya tentang pihak keluarga yang disebut-sebut telah menjual aset peninggalan almarhumah Juppe, berupa sebuah mobil. Lalu benar kehal itu, ditemui kemarin Dela dan Anggi pun mengklarifikasi perihal tersebut. Jual mobil apa ya? Jual mobil apa? Enggak. Kita... Enggak lah, aku masih ngerasa biasa aja. Enggak, kita enggak jual apa-apa. Bapak, warfanya. Absendom biasa dalam hidup. Hidup kan ada, kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang terus susah. Terus susah. Akhirnya kan membaik. Jadi kita lagi memang berjuang aja sih. Berjuang. Kita berjuang untuk bangkit kembali. Meski tidak mudah meneruskan impian Juppe untuk tetap berkarir di dunia heburan, namun mereka pun tetap berusaha untuk belajar mandiri demi menggantikan peran Juppe sebagi tulang punggung keluarga. Kalau aslinya itu gini, karena kan aku memang, kalau dari aku, aku kan tidak bergantung sama Juppe dari kakakku dari dulu, karena kan aku udah biasa kerja. Dan Dela juga kan semenjak kakaknya udah meninggal pun, dia udah mulai kerja, udah mulai mandiri. Jadinya, ya Alhamdulillah aja lah. Kita mah bismillah aja. Ada aja. Rezeki ada aja? Iya. Kita mah ada aja ya terus ya, di TV-TV juga masih lumayan juga ada aja. Cuman... Nah kalau aku filmnya mau tayang premier Juni, nanti pas satu tahunan kakakku. Nah itu dia, makanya lagi mempersiapkan dia filmnya, gitu. Terima kasih telah menonton!